Tak cukup berbekal ilmu pengetahuan, tetapi siswa juga sangat memerlukan pendidikan karakter untuk menghadapi kerasnya persaingan global. Pendidikan karakter dapat ditanamkan dalam setiap aktivitas, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran. Implementasi nilai-nilai karakter tidak mungkin tercapai tanpa adanya komitmen dari lingkungan terdekat siswa. Inilah sebabnya, nilai karakter dalam pendidikan penting diupayakan, terutama oleh guru yang berkaitan langsung dengan aktivitas keseharian siswa di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri Dua Tanjung Hidayat menuturkan, upaya sekolah mewujudkan siswa didik agar punya karakter ialah dengan mendorong siswa melakukan aktivitas positif. Seperti melalui olahraga dan pentas seni, saat itu siswa diajarkan untuk banyak berinteraksi di masyarakat. Nah itu selain kami ada program ex-school, kami dengan ini sungguh-sungguh sangat luar biasa ini pengalaman yang bisa diambil dari acara ini. Anak bisa terjun ke masyarakat, bisa langsung, bisa belajar bagaimana menghargai orang, bagaimana menghadapi orang, bagaimana mengolah pikir, mengolah rasa, mengolah hati, sampai nanti mengolah raga, sehingga Anda akan menambilkan karakter. Sebelumnya SMA Negeri Dua Tanjung merayakan ulang tahun yang ke-35 pada Jumat malam lalu. Acara berlangsung meriah dengan diisi berbagai hiburan seperti maulid hapsi, musik akustik, drum band, serta dance. Dalam rangkaian acara juga diumumkan pemenang lomba teater dan penyerahan juara lomba voli Sebenua Anam yang telah dilaksanakan di hari sebelumnya.